Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kita akan mengupdate lagi Di hari ke-6 Ini Hari ke-6 untuk Apa ya Update nya pemasangan Heat electric dan yellow trap Tanpa menggunakan Penyepraian insecticida Atau sterilisasi lahan Atau greenhouse dulu ya Bagaimana hasilnya ya Kita langsung masuk saja di ke dalam Oke teman-teman Kita ada di dalam greenhouse Dan hari ini kita akan cek lagi ya Belum ada penyepraian Dan apakah ada ya Langsung Langsung ditemukan ada ini Seperti ini ya Ini efek dari Tidak ada penyepraian Yang namanya insecticida di greenhouse dulu ya Di sterilisasi lahan dulu ya Jadi teman-teman Saya Sampaikan harus ada yang namanya Seterilisasi lahan dulu Sebelum Ini ya tanam ya Jadi Teman-teman biar Apa namanya Lebih aman lagi ya Dan ini Penggunaan airnya lumayan boros juga Karena disini Apa yang namanya Disini Mendung setiap hari Jadi 24 jam Ini Tidak matikan Jadi Refilnya Kita harus nganti juga Beberapa hari lagi ya Agak lumayan boros ini Karena Saya full Nyalakan disini Mendung Tinggal sedikit ini ya Tinggal sedikit Sekitar dua hari Dua hari sehari Lalu habis kita cek-cek Lagi Tadi ada ya Ada satu itu Tapi Kita lihat Nanti kalau emang mampu Kita biarkan Sampai dia tumbuh dulu Belum kita cabut Nanti kalau gak Mampu Baru kita cabut Oke Kita cek-cek dulu semuanya Ini kemarin juga Harusnya kan dispray dulu Ini yang namanya herbicida Rumputnya Biar Hewan-hewannya Hilang dulu Seperti ini ya Kondisinya Saat ini Alhamdulillah ya Walaupun ada yang Itu ada Ada Walangnya Ada yang purat satu ya Ada yang purat satu Karena tidak ada Sterilisasi lahan Atau penyemprotan Di awal Greenhouse Dulu Ya Seperti ini Hasilnya Ya Secara garis besar Oke lah Kalau saya amati Sampai saat ini Oke ya Penggunaan insektisida Efektif juga sih Karena Disini Kita cek Di bawah Daun Kita ngerandom saja Ngerandom Ini tidak ada Kutu kebulnya ya Ini bagian tengahnya Yang diantara Ini kan agak jauh Ini jangkauannya Ya Agak jauh ya Disana Sama disitu Ini yang tengah-tengah Nah Tengah random Tidak ada Yang namanya Kutu kebul ya Nih Alhamdulillah ya Walaupun Ada satu Yang Kena purat Tapi secara garis besar Aman lah Masih aman Kita nanti akan Menghitung juga Sampai Panen itu Habis berapa Kan gitu Setelah itu ya Kalau untuk Efektifnya Saya katakan Ini juga Lebih efektif juga ya Ini ya Tinggal Hitung saja Nanti ya Alhamdulillah Oke teman-teman ya Ini secara garis besar Saya katakan Efektif Efektif sekali Ya Ini karena tidak ada Kalau ini belum bisa Kita Katakan aman juga Ini kan masih Daun satu ya Ini daun satu Yang itu Udah daun beberapa Udah Ada daun Itu dua tiga Udah ada daun tiga Itu Lumayan efektif lah Nanti Tapi ini belum bisa Kita Bilang Selesai belum Karena kan masih Usia dini ya Kita nunggu dulu Sampai Usia-usia Dua puluhan ke atas Atau sudah Ngendong buah Itu bagaimana Cuma Ya perhitungannya Nanti di Pemakaian Heat Atau refillnya Itu habis berapa Gitu ya Seperti itu Biasanya Jam segini Akan saya matikan dulu Untuk Heatnya ini ya Kemarin Ini gak saya matikan Karena mendung Total Sampai sore Jadi Tetap Saya Nyalakan ya Karena Kalau tidak Saya nyalakan Hama yang di luar Itu butuh Kehangatan Jadi Di greenhouse ini kan Hangatnya terjaga Jadi Lebih hangat Di dalam Daripada di luar Makanya Saya nyalakan dulu Untuk heat Electricnya Sampai 24 jam Sampai jam sekarang Ini belum saya nyalakan Karena di Daerah saya ini Masih mendung Apalagi Di sekelilingnya Ini Banyak Pohon-pohon Seperti Jeruk Pisang Sama Pepaya Yang masih kecil-kecil Ada yang namanya Blimbing juga Banyak sekali Jadi ini Takgalan ya Kalau di kampung Itu tegalan Atau perkebunan Kecil Di Sebelah rumah Seperti ini Jadi Kalau untuk Hama Lumayan banyak Juga Oke Saya matikan dulu Untuk Ini Hari ini Saya matikan dulu Untuk Heat Electricnya Dan ini Masih yang kosong Ada dua jalur Ini saya kasih Namanya Sweetnet Ini ada Ada semeyan Lagi Disitu Dulu ya Men Speednet Ini yang Intannya Kurang Kemarin Ini saya matikan dulu ya Masih manual Ntar Saya Off Oke teman-teman Sudah saya matikan ya Ini untuk Heatnya ya Ini Ini lumayan banyak Ini Ini yang Kemarin Ini juga Masih kemarin Ini harus saya pasang Normal aja Ini ya Kalau dipasang normal Ini berarti Lebih irit Karena ini Saya pasang Ekspres Karena tidak ada Penyemprotan Insektisida ya Teman-teman Jadi Ini hari ke 6 Usianya Juga Ini sudah Mulai habis Ini Tuh Sudah mulai habis Saya pasang Saya ganti Ini aja Diganti normal Ini rumput-rumputnya Juga lumayan Ini yang kemarin Kita Spray Herbisida Cuma Posisinya Apa namanya itu Tidak kena ya Ini Oh ini Dia sudah Apa namanya Ini ada yang satu Yang beda sendiri Kita Lihat juga Saya Teman-teman Ya Saya buat Ini ya Buatin video Tiap hari Untuk update Nya juga Biar Tahu ya Nanti teman-teman Lihat-likutan Malah Ini juga Mahal Tidak efektif Tapi Secara garis besar Di hari ke 6 ini Saya katakan Masih Ini ya Efektif Juga sih ya Ini apa ini Ekspres Ya Ini jadi kemarin Semua Saya pasang Ekspres Jadi karena Tidak ada Penyemperian Insektisida Untuk sterilisasi Lahan Jadi Biar aromanya Lebih banyak Gitu ya Teman-teman Tapi ya Boros Di refill Atau cairannya Cairan Ini Cairan Di Heat Elektrik Ini aja Sudah tinggal Sedikit saja Ini Ini Nah itu Tidak sedikit Kita Biar agak irit Lagi Kita Arahkan ke Normal Bukan ke Ekspres Ini ada Dua Dua pilihan Ekspres Dan Yang atas Ini Di ekspres Yang bawah Normal Ini Kita normalkan Saja Purot Satu Ya Ada Purot Satu Ini Jadi Semuanya Kemarin Saya Ekspres Saya Buat Ekspres Boros Boros Sekali Hari Keenam Sudah Habis Ya Hari Hari Keenam Nah Nanti Habisnya Ini Bukan Hari Keenam Tapi Hari Keenam Habis Padahal Di deskripsinya Itu Sampai 49 Hari Itu Berarti Bisa Jadi Itu Di Bagian Normal Bukan Bagian Ekspres Cuma Aromanya Kalau Ekspres Jauh Jangkauannya Atau Gimana Jangkauannya Ekspres Oke Ini Yang malah Daerah Sini Teman Tuan Ini Yang Biasanya Rawan Purot Karena Lebih Dekat Sama Tembok Sama Tanam Tanaman Ini Biasanya Di Bagian Bagian Ini Yang Lebih Rawan Purot Ya Ini Makanya Saya Banyakin Pasang Yellow Tret Nya Disini Nah Ini Banyak Sekali Yang Hitam Hitam Ini Adalah Hewan Hewan Kecil Hewan Hewan Penghisap Saya Pasang Seperti Ini Malah Yang Kena Malah Yang Sana Malah Yang Kena Yang Sebelah Sini Harusnya Kemarin Saya Pasang Pasang Yellow Trap Nya Disini Satu Paling Gak Di Depan Pintu Itu Ya Biasanya Depan Pintu Yang Kena Trip Tapi Malah Yang Ini Lucu Ini Bisa Jadi Dari Dari Benih Benih Selain Dari Hewan Ini Benih Juga Bisa Seperti Ini Ini Purat Ini Kalau Untuk Akarnya Oke Oke Aja Tuh Ini Dihisap Dihisap Dari Sini Dari Tunas Ya Turannya Dia Langsung Dihisap Disitu Ada Turannya Sekecil Ini Enggak Jatuh Ada Hewannya Itu Biasanya Sore Sore Terus Maksudnya Sore Pagi Dia Langsung Kering Kayak Gitu Nanti Ini Bagian Ujung Ini Kalau Enggak Kuat Seperti Itu Ya Teman Jadi Di Usia Atau Di Hari Kenam Saya Katakan Masih Aman Ya Masih Aman Untuk Pemakaian Hate Karena Tidak Ada Penyemperan Insektisida Ya Oke Teman Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Update Lagi Besok Ya